Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri langsung acara Tanam Perdana Porang dan Pelantikan Asosiasi Petani Porang Merangin atau APPM bertempat di Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada Jumat 14 Januari 2022. Untuk diketahui, luas areal tanaman porang yang dikembangkan di daerah tersebut tahun ini sekitar 15 hektare dengan jumlah tanaman sekitar 600 ribu batang. Al-Haris menuturkan tanaman porang merupakan salah satu produk pertanian Indonesia yang saat ini sudah mulai booming, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena untuk cara penanaman dan perawatannya relatif mudah. Lebih lanjut dikatakan Haris bahwa Kabupaten Merangin memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk melakukan penanaman porang dan ini merupakan peluang bagi masyarakat merangin dalam mengembangkan tanaman porang. Haris menambahkan pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong dan mendukung tanaman porang menjadi komoditi unggulan, tentunya dibantu oleh masyarakat yang benar-benar serius pada komoditi porang ini. Porang ini adalah di tempat lain sudah menjadi komoditi yang hasilnya menjambikan. Tapi di kita baru mulai. Petani kita banyak yang ragu-ragu, takut nanti ditanam porang, nah bangsa-bangsa tidak ada. Padahal ini sangat menjanjikan. Selekatan itu saya berharap ketika nanti porang sudah booming, tembus kalian, pelanggan sekalian, setelah paling gubernur, cari solusi lain. Agar ilusiasi porang ini ada, ada turunannya. Ketika nanti bangsa-bangsa lesu, mungkin barang mentah yang dijual, mungkin harganya kurang, apa? Bilirnya apa yang kita siapkan untuk porang ini? Apakah menjadi makanan tambahan, ataukah ini menjadi bahan-bahan makanan yang bisa dijual di pasaran? Ini ceritakanlah. Dalam kesempatan itu, Alharis berpesan kepada asosiasi dan para petani untuk terus semangat dalam upaya pengembangan porang bukan hanya sesaat saja, tetapi niat dan tekad harus kuat sehingga dapat terus berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi turut berusaha membantu petani dan asosiasi dalam menciptakan nilai tambah bagi tanaman porang sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal bagi Provinsi Jambi.